Di awal bulan gini, biasanya temen-temen kantor masih pada seneng. Apalagi baru aja gajian kan. Tapi masih ada aja yang kelihatan bingung dan gak tenang gitu. Yuk. Oke. Han. Apaan? Gue boleh pinjem duit cuma gak? Hah? Pinjem duit? Kan habis gajian. Iya sih. Cuma buat bayar peleter gue masih gak cukup, Han. Ya elah, kebiasaan dah lu. Rada kesel ya ngadepin temen yang suka ngutang cuma buat bayar tagihan peleter mereka aja. Padahal kita gak dapat apa-apa dari yang mereka beli. Hal yang kayak gini nih, bikin utang jadi jelek di mata orang-orang. Terus dikaitin lah dengan utang negara yang katanya seabrak itu. Wah, negara utang. Wah, negara bisa gak sih bayarnya? Padahal kan negara kalau berutang beda tujuannya. Gak cuma buat bayar peleter aja. Kita sudahi dulu ya rapatnya. Lanjut besok. Siap. Negara secara rutin selalu memetakkan alokasi anggarannya secara tepat dan jelas. Tapi, di momen tertentu, kayak pandemi kemarin ya, kebutuhan akan anggaran itu tiba-tiba meningkat drastis. Kebutuhan belanja tiba-tiba meningkat. Dan hal ini sifatnya sapenis sapen, gak bisa diabaikan. Disinilah peran utang negara untuk nge-cover budget APBN yang gak cukup itu. Jadi, ketika APBN gak cukup, negara tetap bisa ngasih fasilitas-fasilitas buat kita. Bahkan, bisa dibilang, hampir semua negara karena pandemi itu berutang loh. Di luar COVID deh contohnya, kayak dana bos buat sekolah. Terus, pembangunan, irigasi, jembatan, rel kereta api. Itu semua dibangun dari utang loh. Bayangin kalau misalkan negara gak utang. Gimana caranya kita dapat fasilitas-fasilitas penting kayak tadi? Tahu jembatan Yotofa di Papua? Itu dibangun dengan utang loh. Tepatnya suku negara. Terus, ada juga MRT. Itu dibangun melalui pinjaman dengan pemerintah Jepang. Gedung-gedung kuliah di WUIN, itu pakai utang juga. Gak cuma tiga itu, masih banyak proyek jembatan, jalan, dan lain sebagainya yang dibangun dengan utang. Manfaatnya banyak kan? Kalau misalkan manfaatnya dapat dirasakan semua orang, dan sebanyak itu, kenapa enggak? Terima kasih. Terima kasih.